Seorang pelaku pencuri sepeda motor, Budianto 33 tahun, warga Jalan Wonosari 7, RT8 RW3 Gunung Berintik, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berhasil dibekuk Satuan Resmopol Restabe Semarang. Budianto mengaku jika sudah 12 kali melakukan aksi curanmor di Kota Semarang. Dalam aksinya itu, ia selalu membekali diri dengan peralatan berupa obeng dan kunci letter T. Alat tersebut ia gunakan untuk membobol kontak dan menghidupkan mesin. Komplotan curanmor ini selalu melakukan aksinya di pagi hari ketika masih sepi dan penghuni kos masih terlelap tidur. Kebanyakan motor menjadi incaran tersangka adalah jenis Satria FU, sebab menurutnya motor jenis itu banyak yang minat sehingga mudah dipasarkan. Tersangka tertangkap tim Resmopol Restabe Semarang pimpinan Aib Tu Janadi saat melintas di Pasar Bulu. Dari pengembangan di lapangan, tiga pelaku lainnya masing-masing Yudi Setiawan, 25 tahun, Dinar Fajarha, 23 tahun, Tersangka Adrianto, 18 tahun diringkus ketika tersangka sedang mengikuti pelajaran di sekolahnya. Rampasan, rampasan di jalan selama ini menjadi target kami untuk kami tertangkap. Jadi beberapa hari yang lalu, lalu di tanggal 13 ya, 13 Semarang kemarin, kejaran perintis dikembangkan dengan Resmopol berhasil menangkap empat pelaku peramasan. Dengan perang bukti, motor di belakang, dan modus mereka dalam melakukan aksinya di jalan dengan menggunakan ini. Menakuti dengan penjata api, tapi ini bukan penjata api yang teluruh standar polri atau teknik buka. Kemudian juga dia menggunakan ini, jatah tajam, rupa parang panjang ini, donak putih korbannya. Saya yakin bukan donak putih, menakuti dengan penjata. Dia akan menggunakan ini, kalau misalkan berbesar itu. Polresta Bessemarang selanjutnya akan terus mengembangkan kasus itu dan mencari keberadaan tersangka G yang masih buron, yang merupakan komplotan Budianto. Sementara kepada empat tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Selain barang bukti berupa sepeda motor, petugas juga menyita sebuah parang dan senpi mainan yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Siswa Pranoto melaporkan.